Intro Halo guys, kembali lagi nih dengan gue Darwin, Indo di Toronto dan dalam video kali ini gue akan share mengenai salah satu province nominations program dari salah satu province di Kanada yang bisa kita dapatkan tanpa job offer namanya ialah British Columbia Province Nomination International Graduate Stream cuman syaratnya ialah kita harus kuliah ambil master atau PhD di bidang tertentu di province British Columbia ini nah mau tau lebih lanjut, simak videonya sampai habis tapi disclaimer ya bahwa satu, gue bukan agen edukasi, agen imigrasi, atau agen tenaga kerja gue share ini berdasarkan research tiga, peraturan bisa berubah anytime dari government gue buat video ini di bulan Agustus 2021 so, gak tau mungkin kalian tonton video ini beberapa bulan kemudian dan peraturan sudah berubah dan yang keempat, gue share video ini hanya dengan informasi singkat untuk detailnya kalian harus gali sendiri di websitenya ya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share oke? oke, cara paling gampang ialah google aja seperti yang kalian lihat, gue ketik PC PNP Postgraduate Master Stream dan akan muncul link yang sudah di lingkari itu ya guys ya nah, akan muncul halamannya seperti ini nih guys dan akan gue coba terjemahkan bebas ya informasi yang ada dalam halaman ini oke, yang pertama, gue udah lingkari merah itu ya nah, terjemahan bebasnya ialah apakah kamu punya graduate degree di bidang science dari institute di BC yang eligible? nah, pertimbangkan untuk mengembangkan karirmu di bidang yang sedang berkembang di BC yaitu teknologi, kesehatan, dan beberapa sektor di bidang applied science nah, the skilled immigration international postgraduate category dari BC provincial nominee program dapat membantu kamu untuk dapatkan PR di BC tanpa melalui job offer nah, lalu dalam lingkaran merah berikutnya kamu harus sudah lulus dalam 3 tahun terakhir dengan gelar master atau doktoral dalam bidang natural applied, or health science seperti yang kalian bisa lihat di bawah ada agriculture biological and biomedical science computer and information science and support service engineering, engineering technology health professions and related clinical science mathematics and statistics natural resource conservation and research physical science lalu dalam lingkaran berikutnya apakah saya eligible? nah, untuk qualify dalam kategori ini kamu harus 1. punya atau bisa mempunyai status yang legal di Kanada nah, maksudnya kalau kamu lagi dalam masa postgraduate work permit ya, atau PGWP itu kan valid jadi kamu bisa apply PNP ini lalu telah menyelesaikan program graduate yang valid dari sekolah atau institusi yang eligible di BC dalam 3 tahun terakhir nah, yang berikutnya ialah menunjukkan bahwa kamu berminat dan punya kemampuan untuk tinggal di BC nah, kalian tinggal lanjutkan saja baca sendiri lanjutannya di websitenya karena informasinya akan panjang dan detail dibaca mengenai how does it work disitu kamu akan harus membuat BC PNP profile dan lain-lain kembali ke halaman yang di atas ada link please see the BC PNP IPG and EEBC IPG eligible programs of study document for a complete listing of eligible programs of study nah, kalian klik deh link yang biru itu tuh akan membuka PDF file yang menunjukkan daftar jurusan-jurusan master dan PhD yang eligible untuk BC PNP International Graduate Stream ini dalam file itu akan sangat detail dari nama jurusan kuliahnya dan nama kampusnya sehingga kalian tidak akan salah pilih untuk memilih kampus untuk kuliahnya oke deh demikian dulu penjelasan dari gue ya semoga videonya berguna dan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like and comment dan bantu share thanks for watching sub indo by broth3rmax